Intro Palembang asal-muasalnya Rumpun Melayu Yaitu tempat bermulanya Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam dan Thailand Selatan Pecahnya banyak wong Palembang yang belum banyak tahu Bahwa nenek moyang kita yang bernama Parameswara adalah awan mulanya Rumpun Melayu Oh Parameswara, tahu mandayat kami Namo jalan yang ada di dekat demang lebar daun Yo mungkin sebatas itu umumnya wong Palembang tahu Khususnya generasi milenial dan generasi tiktok Perlu Bang Cek Bicek ketahui bahwa yang namanya Palembang ini Punya rekam jejak sejarah yang panjang Dan punya nenek moyang yang hebat-hebat Salah satunya Parameswara ini Video kali ini kita akan mengulas siapa sosok Parameswara ini Cak mano perjalanan perjuangannya Karena itu tonton video Bang Dayat Sampai habis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu Bang Dayat di channelnya wong Palembang Mohon dukung Bang Dayat untuk terus mengangkat dakwah Sejarah, budaya, dan wisata kota Palembang Dengan men-subscribe dan klik tanda loncengnya Terima kasih Apa kabar Mang Cek Bicek? Salam sedulur dari Mang Dayat Namo Parameswara memang sudah tidak asing lagi Di kuping kita wong Palembang ini Hal ini dikarno ke disematkan Namo Jalan Parameswara Yang menghubungkan Jalan Demang Lebar Daun Dan Simpang 4 Macan Lindungan Memang kawasan ini jalannya banyak menyematkan Namo-namo di era Sriwijaya Pecak Demang Lebar Daun Hulu Balang Putri Kebang Dadar Sampai Namo Situs Bukit Siguntang Selain kawasan ini Namo Parameswara juga diabadikan Di Namo Tugu yang ada di Jakabaring Tugu ini ada di Bundaran Stadion Keluarga Jakabaring Mungkin wong Palembang lebih kenal Dengan Namo Tugu Jakabaring Padahal Namo sebenarnya Tugu Parameswara Tugu ini berbentuk pelepah pisang Ngapa pelepah pisang? Dikarno ke Pohon pisang ini ditemukan Di seluruh tanah rumput Melayu Sebagai simbol pemersatu dari rumput Melayu Ada hal yang membuat sedih Mang Dayan Bahwa Namo Parameswara ini Lebih populer di tanah Malaysia Brunei Darussalam Singapura dan Thailand Selatan Dibanding ke di tempat asalnya dewe Yaitu Palembang Wong Palembang merasau sebagai wong Melayu Tapi banyak tak kenal bahwa sebenarnya Asal-mu asal Melayu itu Jodari Palembang inilah Bahkan diprediksi Suku Melayu Dan bahasa Melayu tertuo Ada di suku Pasemah Yang ada di pagar alam dan lahat Tapi kalau kita sebut Melayu Identiknya adalah Malaysia Napa bisa cah itu? Karena Malaysia selalu menggunakan Identitas kemelayuannya Selain itu banyak juga kajian Dan pembelajaran yang mengulas Mengenai Parameswara Dan identitas Melayu ini Yang hal ini sulit ditemui di Palembang Memang dari beberapa cerita yang Mang Dayan ketahui Ada beberapa versi juga di Malaysia Untuk lebih mendalami mengenai kisah Parameswara ini Mang Dayan berbincang dengan Kakanda Febri Lintani Sebagai sejarawan Kota Palembang Assalamualaikum Kando Waalaikumsalam Alhamdulillah kita ketemu lagi Dan kali ini kita tetap membahas tentang Kota Palembang Kali ini Kulo nak bertanya tentang Parameswara Parameswara Kita kenalkan tokohnya sebagai Nenek moyang dari bangsa Melayu Yang berasal dari Palembang Nah itu suatu kebanggaan sebenarnya Nah Kulo pengen tanya Siapun yang sosok dari Parameswara itu Mohon petunjuknya Kando Ada beberapa versi ya Paling tidak ada dua versi Satu versi dari kitab Sulalatus Selatin Ya Pernah dengar Atau Malai Anals Malai Anals Satu lagi kitab Sumo Oriental Yang ditulis oleh Tommy Pires Nah dua ini Ada kemiripan Meskipun ada versi yang berbeda Ada beda-beda dikit ya Jadi misalnya Parameswara Parameswara itu di kitab Sulalatus Selatin Tidak ditemui nama Parameswara Tapi ada nama Sang Nila Utama Iya kan Nah tapi Tommy Pires Mengatakan Parameswara adalah Sriwijaya Apa nama Pangiran Sriwijaya yang terakhir Yang lari ke Singapura Mendidikan Singapura Kemudian lari ke Malaka Nah Dalam Kitab Sulalatus Selatin Kulo Sasuara ini setengah Sastra Jadi bukan sejarah Bukan buku sejarah Jadi tulisan karya tulis ya Iya karya tulis sastra Jadi Sastra itu berbeda dengan sejarah Kalau sejarah itu Apa yang dikatakan A Itu A Tapi kalau sastra belum tentu A Kita tafsirkan sastra itu bisa Berbagai macam Apalagi Melayu menulis itu Misalnya dengan Berbagai kias gitu ya Jadi kiasan Saya cerita sedikit tentang Sulalatus Selatin ya Apa yang diceritakan Sulalatus Selatin Itu pertama Ditulis kitab oleh Tun Sri Lanang Kemudian ada juga menulis oleh Abdullah bin Abdul Kadimunsi Semuanya pujangga Melayu Tun Sri Lanang dari Johor Konon dikenal sebagai Bendahara Johor waktu itu Oh yang nulis itu orang Malaysia berarti Orang dari Malayu Melaka ya Melaka Johor ya Nah ditulis di Youtube Bahwa Ada satu bukit Bukit Seguntang namanya Orang menyebut kadang Seguntang ada Seguntang Tapi dialek kita sebenarnya Seguntang Seguntang Nah Seguntang itu Disitu Di kakinya itu Mengalir sungai Satu sungai Melayu Dan sungai Tatang Seguntang itu Yang berada di Pelembang Sekarang ini Ditulis dalam kitab itu Artinya di Bukit Seguntang Yang di Pelembang ini Yang di Pelembang ini Tidak jauh dari tempat kita Nah disebutkan Pada suatu Hari di Bukit Seguntang itu Turun tiga Kesatria Dari atas Awan Turun Tiga orang Kesatria Dan Pada malam hari Pada malam hari itu Bukit Seguntang Diliputi dengan Cahaya yang sangat terang Kejadian itu Dilihat oleh dua perempuan Wan Malini Dan Wan Empu Yang berkertulan Berpumah disitu Pumahnya begitu Padinya begitu lebat Pumah itu Apa ya Ladang ya Dia lihat itu Seperti terbakar Bukit Seguntang Tetapi Dia takut untuk Melihat langsung Kena malam hari Perempuan malam hari Itu isi salah Itu salah tindanya Dia pikir Jangan-jangan ini Naga Kemala Yang ngamuk Ada naga yang ngamuk Bahasanya Nah karena itu Besoknya Dia lihat Jadi malam itu Dia lewatkan dengan tidur Besoknya dia datang Pas datang ke situ Dia melihat Ada Padinya yang lebat itu Berubah menjadi emas Buahnya itu Hamparan tanah Berubah menjadi Kekuning-kuningan Tangkainya berubah menjadi Perunggu Daunnya berubah menjadi Perak Belum habis terkejut Dia terkejut lagi Ada tiga orang Yang berdiri Di hadapan mereka Yang memakai Pakaian pangeran Pakaian kesatria Terkejut ini Siapa ini Wan malini wanpuk terkejut Lalu Si pangeran Tiga pangeran ini Langsung menyapa Jangan takut Kami manusia juga Tapi kami ditugaskan oleh ayah hendak kami Diturunkan ke sini Ayah hendak ini Di atas awan dalam cerita itu Keturunan dari Iskandar Zulkarnain Nasab Alaihissalam Nah Gitu Nah peristiwa ini Didengarlah oleh Demang Lebar Daun Ini ada Ada nama raja Demang Lebar Daun Pasti Nah Demang Lebar Daun itu Raja lokal Menurut tafsir beberapa sejarawan Ketika Sriwijaya runtuh Muncullah raja-raja lokal Raja lokal Salah satunya Lebar Daun Negeri Yang luasnya hanya Selebar Daun Nah dimana tempatnya Mungkin kalau kita Ada penelitian Lebih lanjut Di daerah Upang Itu ada Satu pulau Namanya Pulau Selebar Daun Disitu ada makam Di desa Upang Ceria itu Ada makam Makamnya Raja Demang Lebar Daun Disitu Dekat makam Tampunan Tulang Tampunan tulang Ya jadi itu Di makam itulah Ditafsirkan bahwa raja itu Dari sana Berkuasa di sana Berkuasa dan Mungkin sekitar Pelembang sekitarnya Sangat kecil Nah kemudian Sebagai penguasa penuh Sebagai penguasa penuh Dia sebagai simbol Saja Penguasa dan tetap Raja-raja lokal Sebagaimana Lebar Daun Tapi dia dijunjung Sebagai orang yang Dihormati Setengah dewa Oh Kemudian Dia mengawini Banyak perempuan Tapi Perempuan-perempuan yang Dikawini itu Semuanya Kena penyakit Kedal Apa itu Kedal? Kedal kudis Ya Semacam Kudis lah Lupa tadi Bahwa Kendaraan dari Tiga orang ini Ini adalah lembu Lembu putih Lembu putih Lalu dikabarkan juga Lembu putih itu Mengeluarkan buih Dari mulutnya Dan itu kemudian Dia meramalkan Kerajaan-kerajaan Melamarkan masa depan Dari Kerajaan Melayu ini Nah kemudian Si Anu Apa namanya Si Demang Lebar Daun Ini punya anak Namanya Wan Sundaria Sudah mengawini Tadi ya Sang Sapurba Terutama ya Adiknya Sang Nila Krishna Pandita Dan Sang Nila Malawa Nah kita cerita Sang Sapurba ini ya Dia Ingin dikawinkan Dengan anaknya Demang Lebar Daun Wan Sundaria Nah tetapi Kemudian Wang Sunda Apa namanya Demang Lebar Daun Sebelum mereka menikah Mereka Ada tawaran Dan negosiasi Si apa namanya Si Demang ngomong sama Sang Sapurba Jika nanti Anak hamba Menikah Anak patik ya Bukan hamba Kalau sama aja Itu patik Jika nanti Anak patik Mengawini Dikawini oleh Sang Sapurba Seandainya Dia kena penyakit Kedal Janganlah Dia disiasiakan Biarkan Dia menjadi Pelayan dapur Tidak apa-apa Tapi jangan disiasiakan Dijawab oleh Sang Sapurba Sekiranya Dia menjadi Istri saya Dan kemudian Saya menjadi Raja Maka saya harap Keturunan dari Demang Lebar Daun Itu harus Tunduk pada saya Nah kemudian Ini perjanjian Politik Ini lah Kemudian Diteruskan Oleh tradisi Melayu Begitu Asalnya Jadi Seorang Melayu Dikenal sebagai Raja Alim Raja Disembah Raja Dolim Raja Disanggah Misalnya Kan gitu Nah Wujud ini Kemudian Diwujudkan Dengan Legenda Hang Tua Hang Jebat Hang Tua yang setia Hang Jebat yang Apa namanya Memberontak Lalu Mereka menikah Ternyata Wan Sundari Tidak kena penyakit Kenal Nah kemudian Anaknya Lalu dikenal Dengan Sang Nila Utama Menurut Sulalatul Salatin ini Pergi untuk Meneruskan Kekuasaan Meluaskan kekuasaan Dia pergilah Ke Singapura Dari Kejauhan Atau dari Seberang Pulau Singapura itu Dia melihat Ada Sekelebatan Hewan di pulau itu Saya lupa Namanya Tempat dia Tapi dia Dari seberang itu Melihat Sekelebatan Hewan Dia sangka Singa Wah ini Singa Kalau begitu Tempat ini Kita namakan Singapura Jadi kan ada Singa Tapi sampai Sehari ini Tidak ada Singa Atau menerjang Serigala Oh kalau begitu Disini tepat Membuat Tempatan Atau Membuat Negeri Jadi kampung Nelayan Kemudian menjadi Bandar yang besar Itu dalam Sekilas ya Sekilas-kilasan Dalam Kitab Sulalatul Salatin Nah dikonfirmasi Dalam sejarah Ada sejarah Yang menunjukkan Ada seksatria Sriwijaya Yang bernama Parameswara Tadi Kayak Sastra Nah ini sejarah ya Yang kemudian Kita tahu Bahwa Sriwijaya Teruntuh Karena Perang Bajapahit Ya terakhirnya Dan colak Kan begitu Dalam sejarah Begitu Nah kemudian Dia lari Ke Singapura Lalu Disana dikuasai Raja Siam Dia rebut itu Dia bunuh Raja Siam disitu Apa namanya Ada Raja Oh sudah ada Yang nempati Ada yang nempati Dia bunuh itu Kemudian Dia kembangkan Tempak Singapura itu Nah ini orangnya Sama menurut Suma Oriental Parameswara ini Dengan Parameswara Yang di Melaka Tapi menurut Yang tadi Berbeda Ini cucunya Sang Nila Utama Ya Yang perbedaan Disitu Nah disini Dia Mengembangkan Bandar itu Sebenarnya Kalau kita melihat Karakteristik Dari Raja-Raja Sriwijaya Itu Karakteristik Menguasai Bandar-bandar Sriwijaya Itu Ditulis Misalnya Dalam Prasasti Kedukan Bukit Prasasti Kedukan Bukit Ada salah satu Satu kata Itu Maruat Wanua Artinya Membuat Tempatan Untuk Mengeluaskan Kekuasaan Politik Nah di Singapura Itu dia Begitu pengalaman Mengelola Tempat Singapura Nah Karena pengalaman Yang hebat Itu Dia mengembangkan Mau ke Jadi bandar Yang besar Misalnya gitu Ya Dan sampai sekarang Tetapi Ada musuh kan Colah Dan Majapahit Majapahit Maka dia dikejar Siam juga Yang tadi dibunuh Maka dia larilah Ke Malaka Di Malaka Ini dia Kemudian Dalam satu Itu abad 14an Awal Atau akhir Ya Pergi ke Dinas Timbing Pernah berkunjung Dinas Timbing Dia menjalin Hubungan Kemana-mana Sehingga Malaka Itu begitu kuat Malaka Begitu kuat Pada umur 70an Begitu kuat Artinya ketika dia Jadi gak ada yang ganggu Ya semacam apa Dulu itu Kerajaan-kerajaan yang kecil Selalu menjalin hubungan Dengan kerajaan yang kuat Biar dia Misalnya berbaik-baik Biar dia Mengasih upeti Tapi untuk kepentingan Politik dia Ya menjalin hubungan Menjalin diplomasi Politik lah Pelindungan juga Jadi ya Sampai sekarang kan Masih terjadi Kita kasih oleh-oleh ke Amerika Misalnya Singapura itu ke Inggris Itu masih Kasih Pazalnya Kalau dalam istilah Politik masa lalu Atau protektoratnya Itu kan Dia mencari perlindungan Dinas Timbing Dengan adanya perlindungan Dinas Timbing Jolah dan Majapahit Agak Ya Berpikir lah dia Berpikir Karena dia juga berhadapan Dengan Ming Kalau mengganggu Yang begitu kuat Pada waktu itu Dan dia pergi Kesini dengan Cengko Nah Cengko Dan kemudian Gitu juga di Palembang Waktu itu Dikontrol juga oleh Bajalaut Waktu itu Nah Cengko memberikan Bajalaut Karena Malaka Sampai Malaka Sudah berdiri Gitu kan Nah tokoh ini Pernama suara ini Identik juga dengan Iskandarsa Raja pertama Malaka Gitu Setelah dia Mengawini Putri Samudera Pasar umur 70an Kemudian dia Mengislamkan Malaka Dia masuk Islam Mengislam Malaka Dan dikenal Tokoh pendiri Dari Malaka Itu Sekarang resah Begitu Jadi memang Memang Samudera Pasai Itu kan Kerajaan pertama Islam Ya Jadi setelah Berarti Habis itu Yang kedua Bisa dikatakan Malaka Makanya memang Islamnya Mulai kental Tidaknya dia pelopor Meskipun Islam pertama Di Tusantara Di Aceh Samudera Pasai Tapi kerajaan Raja Yang itu Apa namanya Malaka Kemudian itu Mempengaruhi oleh Di Iskandar Melayu Ini menurut Banyak pendapat Raja-Raja Di Iskandar Melayu Banyak hubungannya Dengan Atau keturunan Atau zuriat Dari Sutan Iskandarsa Karena itu Jangan heran Kalau misalnya Orang-orang Melayu Datang ke Palembang Mereka akan Ziarah Ke Bukit Sikuntang Karena memang Tempat turunnya Leluhur dari Malaka Melayu Apa hikmah Yang harus kita petik Dari situ Seharusnya kita Sebagai Tempat Bermulanya Nenek Moyang Nenek Moyangnya Kerajaan Raja-Raja Melayu Itu Harusnya kita Berbangga Dan kemudian Membangun Identitas itu Betul Maka Maka Beberapa Waktu lalu Kita diskusi Dan kita Coba Menyebut Apa namanya Asal Mula Bukit Sikuntang Itu Atau Palembang Ini sebagai Ulunya Melayu Ulunya Kerajaan-Kerajaan Melayu Kalau misalnya Riau Dan lain Sudah mengklaim Sebagai pusat Melayu Misalnya Kita Ulunya Melayu Harusnya itu Dibangun Dan Bukit Sikuntang Adalah Dimana Melayu Mula Puncak Yang tuahnya Tertinggi Itu Bukit Sikuntang Dia melebihi Tuahnya Bukit-bukit Di tempat lain Tuahnya ya Kalau di ketinggian Cuma 27 meter Nah Di bukit inilah Kisah Sulalatus Salatin Itu dimulai Itu harusnya Kita bangun Dan harusnya Menjadi Pemerhatian Pemerintah Sehingga kita Ya dalam Konteks Pariwisata Dalam konteks Sejarah Itu tentu Bisa Dioptimalkan Bisa dioptimalkan Dan bisa kita jual Betul Jadi Mak Cek Bice Memang Kalau selama ini Kalau kita lihat Melayu Itu pasti identik Dengan Malaysia Ida pernah Kalau kita ngomong Melayu Pembang Ida pernah Karena pada dasarnya Uang kita Riau Riau Iya Jadi Malah Jambi juga Dikering Pembang sendiri Dilewati Kesannya memang Dari uang kitonya Juga menghilangkan Identitas Kemelayuan kita Benar Betul Nah jadi Dengan kami cerita Kayak gini Mudah-mudahan Ini nambah Kasana kita Pengetahuan Tentang Pembang Dan mudah-mudahan Ini menjadi Renungan kita Juga Untuk lebih Memberi Apa Identitas Kita itu Dibangun Bangun Identitas Cita Palembang Ini Sebagai Bangsa Melayu Nah jadi Sekarang Lebih ke Melayu lah Pokoknya Kayak gitu ya Mungkin itulah Ya Langcah-mikah Dari kami Mudah-mudahan Ini bisa bermanfaat Kalau memang Ada salah-salakato Dari kami Kami mohon maaf Kepada Allah Kami mohon ampun Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Bet Coronas Talibah Tung-tung-tung-tung-tung Tung-tung-tung-tung-tung-tung Yuki Reiko ach Makita Sondria Paul Sentasi Makita